Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bertemu lagi di channel saya Ovid Gatan di video kali ini saya mau berbagi pengalaman ya mau sharing mau sharing tentunya di dunia mancing disini khususnya untuk teknik casting ya teknik casting yaitu untuk pemilihan line atau PE untuk casting ya sebenarnya hari ini tadi saya mau mancing teman-teman cuma karena bangun pagi cuaca tidak bersahabat dari pagi mendung terus lama lama makin gelap akhirnya hujan di luar aja masih hujan teman-teman masih hujan belum berada juga jadi akhirnya saya tidak bisa mancing sebenarnya semuanya sudah siap bukan sudah siap pancing sudah siap mau berangkat pancing ya mau bagaimana namanya cuaca tidak menduknya kan oke jadi disini saya mau berbagi pengalaman mau sharing sama teman-teman yaitu cara apa bukan cara ya mau berbagi sama teman-teman mau sharing sama teman-teman teman-teman yaitu untuk pemilihan line atau PE untuk casting ya untuk teknik casting ini sendiri saya masih belajar ya teman-teman di proses saya belajar ini saya menemui satu permasalahan teman-teman satu kendala ya padahal mulai dari peralatan atau piranti casting sudah saya pakai sudah sesuai dan tata cara yang saya lakukan pun sudah sesuai anjuran ya tapi casting yang saya lakukan kok tidak atau lemparan yang saya lakukan kok tidak semaksimal yang saya inginkan gitu jadi disitu saya belajar saya belajar belajar saya belajar dan akhirnya saya menemukan masalahnya teman-teman masalahnya dimana itu masalahnya disini teman-teman disini yaitu untuk pengaplikasian line-nya teman-teman atau PE-nya jadi ternyata waktu itu yang saya pakai PE-nya atau line-nya itu memang speknya tidak diperuntukkan untuk casting jadi setelah saya belajar saya menemukan masalahnya jadi masalahnya itu ada di PE-nya atau di line-nya jadi yang waktu itu saya pakai atau yang saya gunakan ternyata spek PE-nya atau line-nya itu memang tidak diperuntukkan untuk casting-nya bukan tidak bisa sebenarnya bisa cuma memang speknya tidak cocok lah untuk casting sebenarnya kalau bisa tetap bisa karena memang tidak cocok secara fisik apa sih bedanya PE yang atau line untuk casting ini dengan yang lain jadi PE casting ini dia lebih sampai lebih halus lebih licin jadi saat dia keluar dari reel atau dia bergerak dia akan lebih perjalanannya akan lebih mulus saat kita melakukan lemparan apabila pergerakan PE atau line ini tidak terkendala maka lemparan atau casting kita akan pasti maksimal sesuai dengan yang kita inginkannya berbeda dengan kita memakai PE atau line memang yang tidak diperuntukkan untuk casting-nya karena PE atau line yang memang tidak diperuntukkan untuk casting-nya biasanya memiliki struktur yang lebih kasar ya lebih kasar jadi untuk pergerakan atau keluarnya line dari 10 itu akan lebih maksudnya lebih susah ya tidak semulus memang yang PE memiliki struktur lembut dan halus yang memang diperuntukkan untuk casting seperti ini jadi disini PE yang saya beli ini sudah ada keterangannya ya for casting mungkin kelihatan jadi memang ini diperuntukkan untuk casting tapi ada beberapa produk juga yang tidak memberikan keterangannya dimana kita saat membeli atau memilihnya kita harus cek fisik dan kalau ini tidak perlu cek fisik karena memang disini sudah ada keterangannya kita hanya tinggal memilih keterangan yang sesuai dengan real dan piranti kita jadi letak kesalahannya ada disini teman-teman jadi ternyata PE atau lain ini pengaruhnya sangat besar sekali setelah semuanya sesuai kalau PE atau lainnya tidak sesuai dia percuma teman-teman sia-sia jadi PE atau line casting ini dia lebih halus lebih lembut jadi setelah saya coba ternyata memang dia jadi dengan struktur yang lebih halus atau lebih lembut ini dia pergerakannya akan lebih mudah ya akan lebih mudah atau lebih mudah keluar dari bulungan jadi di saat kita melakukan lemparan hasil lemparan itu akan lebih maksimal teman-teman ya jadi letak kesalahan saya selama ini ternyata ada disini jadi disini saya mau sharing saya mau berbagi sama teman-teman mungkin yang masih pemula sama seperti saya atau masih belajar menggunakan teknik casting ya sebaiknya kalau mau membeli atau mencari line atau PE untuk casting diperhatikan dulu ya teman-teman kira-kira speknya PE yang mau kita beli ini memang sesuai untuk casting atau tidak karena kalau tidak sesuai walaupun piransi yang lain sudah sesuai hasil tidak akan semaksimal seperti yang kita inginkan jadi buat teman-teman kalau yang ingin mencari PE atau line yang diperuntukkan untuk casting ya jangan melakukan kesalahan seperti saya teman-teman cari memang yang speknya diperuntukkan memang untuk casting jadi supaya teman-teman tidak salah beli atau menesal setelah membeli akhirnya tidak terpakai atau mungkin mancingnya tidak bisa maksimal seperti yang teman-teman inginkan oke mungkin di video kali ini cukup sekian sharing dari saya atau berbagi pengalaman dari saya sudah-sendir bermanfaat terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax